Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Tommy. Saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tema-tema yang saya bawakan berharga di matanya. Kembali menyadari kita semua bahwa di dunia ini tidak ada yang gratis. Semua punya nilai, semua punya harga. Dan saya bersama saudara, kita punya nilai tersendiri. Kita punya nilai tersendiri. Saya minta gambar precious in his side ditayangkan. Precious in his side. Kita berharga. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Satu kebanggaan bagi kita adalah jika kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi kita menyembah Tuhan yang tidak membuat kita hanya taat melakukan kehendaknya, tetapi dia mengangkat kita, dia merubah kehidupan kita. Tuhan merubah kehidupan kita yang biasa-biasa, yang tadinya tidak ada apa-apanya, yang dibuat jadi sesuatu yang bernilai. Kebanggaan tersendiri bagi kita. Kalau saya merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan, tidak habis-habisnya saya meneteskan air mata. Saya yang penuh dengan dosa, saya yang penuh dengan istilahnya, tidak ada apa-apanya dibuat jadi berharga. Dan pagi ini kita merenungkan kembali. Kita merenungkan kembali bahwa, ya, saya dan saudara ini bukan kebetulan ada di morning chapel pagi ini. Kita ada di dalam rencana Tuhan. Dan mari kita bangkitkan keluarga kita, teman-teman kita, untuk menyadari hal ini. Hei, katakan, hei kau berharga di masa Tuhan. Nah, kita sama-sama belajar melihat kehidupan kita, agar kita tidak merasa seorang diri. Nah, saya mau mengajak kita buka firman Tuhan, yang telah nimpil di kitab Yesaya 43. Yesaya 43, ayat 4 dan 5. Yesaya 43, ayat 4 dan 5 bunyinya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saya stop dulu di sini, dengan kata-kata oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Bukan saja berharga, tetapi mulia. Dan selanjutnya dikatakan, aku ini mengasihi engkau. So, kurang apa? Kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan untuk saya dan saudara, untuk saudara dan saya, kurang apa. Dan kalau kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan, itu sudah pasti, sudah layak. Seharusnya melalui hidup kita orang lain, datang kepada Tuhan Yesus. Maka dilanjutkan dengan kata, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai gantinya wamu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kalau saya katakan di dunia ini, semua ada harganya. Ada yang mahal sekali, ada yang biasa-biasa, dan ada yang murah. Ini kehidupan kita sehari-hari. Tetapi saudara dan saya berbeda. Nilai kita, harga kita paling mahal. Kalau Tuhan berkata di dalam firmannya, engkau berharga di mataku, sangat-sangat berharga. Dan mulia. Bayangkan, sudah berharga dikatakan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini tidak sekedar berkata bahwa Tuhan mengasihi kita, tapi sudah terbukti dalam hidup kita bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Kalau saya katakan, semua yang ada di dunia ini, ada harganya. Ada yang murah, ada yang mahal. Nah, tahukah saudara, apa yang paling mahal di dunia ini? Apa yang paling mahal di dunia ini? Apa yang paling tinggi nilainya di dunia ini? Jawabannya saya dan saudara, saudara dan saya, kita paling tinggi di dunia, nilainya paling tinggi di dunia ini. Makanya saya kurang setuju kalau ketemu orang yang minder. Saya kurang setuju. karena dia nggak ngerti. Dia diciptakan Tuhan berharga. Dia punya nilai tinggi. Kalau dikatakan, aku mengasihi engkau. Engkau berharga di mataku. Berharga di mata Tuhan. Ini artinya, nilainya dunia dan segala isinya tidak ada artinya. Tapi saudara dan saya sangat-sangat bernilai di mata Tuhan. Saudara, kita belajar di pagi yang indah ini. Kalau dikatakan, saudara dan saya paling mahal di dunia ini. Kenapa dikatakan demikian? Kenapa dikatakan saya dan saudara paling mahal atau penilai paling tinggi di dunia ini? Jawabannya karena harga manusia setara dengan darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Dia mati untuk kita. Maka nilai kita paling tinggi. Jadi kalau saudara melihat salib, saudara melihat salib, banyak-banyak orang pakai halung salib. Tapi hatinya nggak ada salib. Hatinya tidak ngerti. Kalau hanya pakai halung salib karena Kristen, ya nggak apa-apa sih. Cuman, ya penting kita tahu bahwa ada darah tertumpah untuk menembus kita. Tadinya kita nggak bernilai. Tapi darah itulah yang menembus kita. Sehingga kita bernilai. Kita bernilai di mata Tuhan. Kita dibuatnya bernilai. Harga kita setara dengan darah Tuhan Yesus. Yesus telah membayar lunas. Kalau kita lihat di 1 Korintus 6 ayat 20, saya tidak membukanya di sini. Harga kita sudah dibayar lunas. Di kayu salib. Dan saudaraku, kita belajar pagi ini untuk apa yang kita buat setelah kita tahu hal ini. Apa yang kita lakukan setelah kita mengerti hal ini? Apakah cukup kita mendengar kita berharga di mata Tuhan? Kita mulia dan Tuhan mengasihi kita cukup untuk kita? Atau tugas kita memberitahukan kepada orang lain untuk mereka bisa mengerti bahwa kita ini sama. Yesus Tuhan menembus kita dengan harga yang sama. Kalau kita bisa membawa satu orang menyadari hal ini, bakal saya yakin sekali Tuhan sendiri melihat hal ini dan Tuhan sangat senang. Kita tidak bisa puas dengan kemerdekaan kita sendiri. Kita tidak puas dengan berkat yang kita terima sendiri. Tapi kita mau melihat bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup kita. Nah, saya mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang dasyat dan ajaib. Tuhan mengasihi manusia dengan kasih yang tidak terbatas. Kasihnya tidak terbatas atau unlimited love. Tidak terbatas kasih. Kasihnya dasyat dan luar biasa. Saya minta diri buka slide selanjutnya, Pak Yofir. Ya. Kalau kita lihat Lukas 15 ayat 4 dikatakan Siapakah diantara kamu yang mempunyai seratus ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor diantaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang seekor itu sampai ia menemukannya kalau kita menungkar ayat ini. Sungguh sungguh tugas dan tanggung jawab kita untuk sekitar kita. kalau dikatakan satu domba hilang Tuhan memberikan satu contoh dia meninggalkan 99 untuk mencari satu domba yang hilang. Artinya berapa banyak domba yang sedang hilang di kota kita di hidup kita di negara kita ini. Berapa banyak domba yang hilang berapa banyak yang sedang mengalami hilang dalam keluarga kita. Dalam hubungan sahabat kita. Nah ini tugas dan tanggung jawab kita bersama. Saya gak setuju kalau kita jadi orang Kristen hidup untuk kita sendiri. Gak bisa. Kita hidup juga untuk orang lain. Orang lain dapat bertemu Tuhan. Itu juga karena kita tugas dan tanggung jawab kita lakukan. Nah lihat Tuhan meninggalkan 99 domba untuk mencari satu domba yang tercesat. Dulu kalau saya baca ayat ini hati-hati saya hancur. Kenapa? Saya katakan Tuhan menemukan saya dan saya yang tadinya harusnya binasa diselamatkan oleh Tuhan. Ya saudara 40 tahun yang lalu saya memimpin persekutuan di kebayoran dan persekutuan itu namanya Pelita Samaria. Nah kami memimpin diantaranya ada Pak Sabta Jayetandi ada sahabat saya Christine Aritonang dan saya juga satu lagi sahabat saya Bang Willer Sitompul. Dia sekarang di Medan Christine Aritonang di Amerika ya Pak Sabta di Palembang. Kami sama-sama memimpin persekutuan ini. Dan waktu kami memimpin persekutuan ini anak-anak yang aktif di persekutuan ini bukan anak-anak baik-baik. Bukan. Semua anak-anak yang bermasalah. Dan disinilah saya mengerti bahwa kenapa Tuhan mengumpulkan kita kenapa Tuhan membawa kita kenapa Tuhan mempersatukan kita untuk kita sehati sepikir memikirkan banyak sekali orang-orang yang hidupnya di gereja tapi sebenarnya mereka terhilang. Banyak orang datang aktif di gereja dalam minggu tetapi mereka terhilang. Saya punya kesaksian satu anak muda saya layani dulu. Wah dia punya masalahnya cukup berat sekali. Dia terikat setiap hari dia gak bisa kalau gak ada morfin. Gak bisa dia. Gak bisa kalau gak ada morfin. Karena saya mau melayani dia, saya harus nongkrongin dia. Dia katakan, kak, udah kak, pulanglah kak, pulanglah kak. Saudara aku yang kasih, di ruangannya dia itu penuh dengan morfin, penuh dengan narkoba, saya memikir sekarang, kalau pada zaman dulu polisi datang tangkap dia, saya juga ikut ketangkap. Karena saya di situ. Nah, saudara aku yang kasih, karena dia berharga di mata Tuhan, saya rela toongkrongin dia. Sampai dia kata-katanya udah gak suka, dia buat supaya saya tidak datang lagi, supaya dia tetap saya datang. Dia keluarkan kata-kata yang saya sakit hati, tapi saya tetap datang, karena saya tahu Tuhan yang menyuruh saya. terus dia katakan saya gak mulai ketemu dengan kakak. Ketemu dengan kakak. Dia benci sekali sama saya. Ya, gak apa-apa. Saya tetap datang. Lalu dia pergi dari rumah dan dia pergi dari rumah karena dia tidak suka ketemu dengan kakak. Dia pergi. Saya dengan orang tuanya kerjasama. Nah, udah saya tetap berdoa bawa dia di dalam doa, bawa dia di dalam doa. Saya lupa kira-kira satu tahun lebih. Ya, satu tahun lebih. Saya sedang doa pagi-pagi saat seduh di rumah. Pagi-pagi tiba-tiba saya dengar pagar berbunyi. Pagar rumah saya berbunyi. Saya ngintip. Oh, rupanya yang datang dia. Kaget saya. Tuh, dia datang. Ada apa dia datang ini? Saya langsung dengan suka cita. Saya kebelakang cuci muka yang rapi. Saya ke depan pintu, saya buka pintu. Lihat dia, dia langsung dia air matanya jatuh. Saya katakan, kenapa? Dia katakan, saya sadar, saya buang diri saya ke sampah. Sebenarnya, saya berharga di mata Tuhan. Saya rangkul dia. Kami rangkulan. Saya ajak di ruangan tamu rumah, saya doakan dia. Dan sampai sekarang, dia sudah aktif mulai. Sudaraku yang terkasih, sekeliling kita bermasalah. Apa yang kita buat kalau kita melihat orang bermasalah? Berapa banyak korban yang jatuh setiap hari? Berapa banyak korban yang hancur-hancuran setiap hari? Apakah kita jadi orang Kristen yang manis-manis duduk di gereja? Saya setuju dengan kita punya map 200. Map 200 ini, mari kita melalui hidup kita. Pastikan ada orang lain bertobat. Saya kemarin kumpul dengan jemaah di gereja, saya senang sekali. Saya sampaikan bahwa map 200 ini kita sedang kerjasama dengan Tuhan. kita sedang melayani Tuhan. Sebab satu jiwa bertobat. Malaikat di sorga bersorak-sorai. Satu jiwa bertobat. Ada gempita di sorga. Kalau satu orang bertobat. Siapa orang itu? Apakah orang itu anak bupati? Apakah orang itu anak presiden? Apakah orang itu orang hebat? Tidak penting. Dia mau orang biasa, dia mau gelandangan, dia mau tukar bakso, yang penting. dia berharga di mata Tuhan. Jadi kalau kita melayani, kita tidak melihat orang ini kedutukannya apa, jabatannya apa, itu salah. Itu kita mesti bertobat. Siapa saja berharga di mata Tuhan. Sudara aku yang kekasih kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena kita ada ini oleh anugerah Tuhan. Kita ada ini oleh anugerah Tuhan. Tuhan mengasihi manusia dengan kasih yang tidak terbatas. Kasih Tuhan tidak terbatas. Saya minta slide selanjutnya, Pak Yofit. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Lukas 15 8 jadi kita lihat dua koin yang hilang. Koin yang hilang, sorry. Atau perempuan mana, manakah yang mempunyai 10 dirham. Jika ia kehilangan satu diantaranya, tidak menyalahkan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. saudaraku ini berbicara tentang yang hilang. Kenapa saya menyusun hal atau kata-kata yang hilang? Kita sama-sama menyadari di dunia ini paling banyak-banyak sekali orang yang terhilang. Sedang hilang. Dia mungkin ada di kantor, tapi sebenarnya dia sedang terhilang. Dia mungkin ada di mall, sebenarnya dia sedang terhilang. Dia mungkin ada di bioskop, tapi sebenarnya dia sedang terhilang. Dia mungkin ada di mana-mana, tapi sebenarnya dia terhilang. Kalau kita tahu dia terhilang, saya senang sekali Lukas 15 8 ini, saudaraku, kita perlu menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa melalui hidup kita, kita menemukan jiwa-jiwa yang terhilang. Kita menemukan. Saya senang sekali untuk kita gereja-gereja yang tidak duduk manis-manis saja, tapi gereja yang menggerakkan jemaat untuk melakukan firman Tuhan. sebab gereja yang mengerakkan jemaat untuk melakukan firman Tuhan adalah gereja yang hidup. Banyak gereja, tapi gereja yang banyak ini tidak mengerakkan jemaat untuk melakukan firman Tuhan. Jemaatnya masuk gereja hanya manis-manis, duduk manis-manis, tidak buat apa-apa. Berbeda dengan kita. Saudaraku, kita Tuhan izinkan ada di gereja yang sungguh-sungguh kita pikirkan bagaimana melalui kita. ada orang lain bertobat. Saya lanjutkan dengan Raja Daud yang namanya legenda sehingga kini. Raja Daud berlegenda sehingga kini. Raja Daud pernah terheran-heran dan bertanya kepada Tuhan tentang siapa dirinya. Sehingga memperoleh kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar. Raja Daud terheran-heran kenapa Tuhan mengasihi dia. Sesuatu yang enggak kepikir. Raja Daud terheran-heran. Jadi, bagaimana dengan kita? Kita tadinya ini sampah. Kita enggak ada artinya. Tapi kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita bernilai. Dan untuk itu kita harusnya juga terheran-heran. pagi ini kita bisa ikut morning chapel, ini anugerah. Kita bisa aktif morning chapel, ini anugerah. Kita bisa duduk mendengarkan firma Tuhan, ini anugerah. Kita menyadari bahwa kita berharga dan mulia di mata Tuhan, ini anugerah besar. Dan mari bukan kita saja nikmati. Saudara dan seisi keluarga pun mengalami hal itu. Dimana saja saudara berada, saudara menyatakan bahwa saudara dan seisi keluarga kamu itu berharga di mata Tuhan. Nah, kalau dikatakan Daud, terheran-heran. Daud merasa bukan siapa-siapa dirinya. Hanyalah seorang gembala ternak dan telah diangkat Tuhan menjadi orang ternama dan terhormat. Ibu Bapak, saudara, kuinfekasi teman-teman yang saya kasihi. Kita ada pagi ini. Anugerah Tuhan sudah terjadi di dalam kita. Kita enggak ada apa-apanya. Tapi karena kita melekat sama Tuhan, kita menjadi hormat. Saya senang sekali berputarnya waktu, berjalannya waktu, saya melihat ada dua hamba Tuhan besar yang akan muncul dari MDC, yaitu Tommy Zimanjuntan dan Edo Nikiru. kita persiapkan mereka untuk akan jadi hamba Tuhan yang lebih besar lagi. Sehingga melalui mereka banyak pertobatan terjadi. Tetapi bukan kita duduk manis-manis. Tidak. Tidak. Kita juga perlu memikirkan jiwa-jiwa yang ada di pinggir jalan. Kita pikirkan tukang bakso di pinggir jalan. Kita pikirkan di gelandangan di pinggir jalan orang yang minta uang itu berharga di mata Tuhan. Waktu dia gelandangan dia tidak mengertikan hidupnya. Dia tidak tahu hidupnya minta uang. Tapi waktu kita kasih dia uang lalu kita cerita tentang siapa kau sebenarnya. Kau diciptakan Tuhan berharga. Kau mulia di mata Tuhan. Kalau dia menyadari hal itu dia berubah tidak lagi jadi gelandangan. Saudara ini bukan satu kisah biasa. Ini kisah nyata yang harus terjadi di dalam hidup kita. Kita sungguh-sungguh melihat ke depan dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Daud melihat dan merasakan kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupannya. Apakah Anda pernah merenungkan hal yang sama seperti Daud merenungkan? Kalau Daud menyadari bahwa tadinya saya tidak ada apa-apanya. Tapi karena Tuhan merubah saya. Saya berubah jadi sesuatu yang bernilai. Itu pun terjadi sama kita pagi yang indah. saudara tadi kita tidak dapat apa-apa. Tapi kita bertemu Tuhan. Kita jadi bernilai. Dan itu bukan untuk kita sendiri. Tugas dan tanggung jawab kita adalah memberitakan kabar baik ini kepada sekeliling kita. Orang-orang dapat bertanya siapa Yesus, siapa Tuhan Yesus itu dan kita tugas kita menyampaikan Yesus kepada banyak orang. Saudaraku dulu kita gencar setiap hari kita jalan cari jiwa setiap hari daerah Blok M itu saya tiap hari dulu ada Aldiron Plaza di Blok M itu ada namanya Aldiron Plaza itu tempat nongkrongan saya tiap hari saya di situ kayaknya saya kerja di situ benar enggak saya nongkrong di situ untuk cari jiwa ada orang yang bertobat. Tapi hasilnya banyak orang yang saya ketemu dan datang kepada Tuhan. Dan ini yang saya perlu kita bagikan kepada orang lain. Ingat saudara berharga di masa Tuhan dan nilai yang saudara miliki itu bukan untuk saudara sendiri. Pastikan ada orang lain yang bertobat melalui hidupmu. Apakah Anda pernah perenungkan hal yang sama dengan Daud? Kita ada sekarang ini karena kasih dan kemurahan Allah yang sangat besar terjadi di dalam hidup kita. kasih dan kemurahan Tuhan tercangat besar terjadi di dalam hidup kita. Begitu berharganya manusia bagi Tuhan sehingga dia akan mencari kita sekalipun kita orang-orang berdosa. Tuhan tidak pernah lihat betapa besarnya dosa yang kita buat. Yang Tuhan tahu kita berharga di mata Tuhan kita dikembalikan pada yang diciptakan oleh Tuhan. Saya mengucap syukur melihat bahwa kehidupan kita sehari-hari kita dibawa Tuhan untuk semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengerti kehidupan dunia ini. Tuhan buat segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan buat segala sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Betapa banyak orang yang jalan di pinggir jalan orang yang ada di mal atau orang yang ada di mana itu jalan-jalan yang tidak punya masa depan atau orang-orang yang kehilangan mereka enggak tahu apa yang mereka buat. Tugas kita selamatkan. tugas kita minta hikmat Tuhan untuk dapat berkata-kata. Nah, poin selanjutnya kita lihat Lukas 15 ayat 24 dikatakan sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. maka mulailah mereka bersukaria. Perhatikan di sini. Si bungsu ini pulang. Tuhan atau Tuhan memberikan satu contoh bahwa ayahnya menyambutnya dengan hati yang penuh-penuh haru. Tidak melihat kelemahan. Tidak melihat kelemahan anak bungsunya yang sudah menghabiskan hartanya sudah menghabiskan semuanya tidak melihat itu. Tidak melihat betapa pesannya berusanya. Tidak. Tapi yang dilihat adalah anak ini kembali dan dibuat pesta untuk anak ini. Pulangnya anak ini dibuat pesta untuk anak ini. Saudaraku sukacita Tuhan berikan bagi kita setiap hari kita menikmati sukacita karena kebaikan Tuhan. Saya senang sekali merenungkan si bungsu yang hilang. Anak yang hilang. Kalau boleh jujur, tadinya kita juga hilang. Tapi oleh anugerah Tuhan kita ditemukan. Kita ada sampai saat ini saudara dibangku, saudara duduk di rumah masing-masing dengar. Saudara tadi juga terhilang. Tapi karena saudara ditemukan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah lihat kelemahan kita. Tuhan tidak pernah melihat siapa kita. Yang Tuhan lihat berharga di matanya. Dia mau kembalikan fungsi kita seperti sebelumnya. Tuhan rindu kita berbalik kepadanya dan mendengarkan suaranya. Yang Tuhan mau itu. Kita balik kepadanya dan mendengarkan suaranya. Kita lihat slide selanjutnya. Eskel 34 ayat 16 berkata yang hilang akan kucari yang tersesat akan kubawa pulang yang luka akan kubalut yang sakit akan kukuatkan serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana selanjutnya. Puji nama Tuhan. Kalau dikatakan yang hilang dicari yang tersesat dibawa pulang dan yang luka terbalut dibalut dibalut yang sakit dikuatkan serta yang gemuk dan yang kuat akan dilindungi. Saudaraku kita mengucap syukur di pagi yang indah ini. Saudara dan saya ada dalam posisi yang luar biasa. Tapi kita tidak boleh nikmati keadaan ini seorang ini. Pastikan melalui saudara ada orang yang bertobat. Dengarkan baik-baik. Dengarkan kita masih punya beberapa hari untuk menggenapi janji Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau melalui hidup kita. Ada orang yang datang pada Tuhan Yesus. Kita mau taat melalui hidup kita map 200 di genapi. Melalui hidup kita. Saya kemarin tekankan pada jemaat. Melalui hidupmu. Map 200 diri genapi. Setelah map 200 ini kan bulan Desember. Habis bulan Desember kita tidak buat apa-apa lagi. Saya katakan tidak. Tetap setiap hari tugas kita menyampaikan kebenaran. Hanya Tuhan Yesus yang mampu mengubah hidup kita. hanya Tuhan Yesus yang mampu mengubah hidup kita yang tidak berharga dijadikan berharga dan mulia. Saudara yang saya kasihi, saudara yang saya cintai, kita penuh dengan keterbatasan, kita penuh dengan kekurangan. Tapi waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan Yesus, kita menjadi sempurna. Kita penuh dengan keterbatasan. Kadang-kadang kita berpikir takut, takut ngomong dengan orang nanti salah ngomong takut ini nanti salah. Saya mau katakan tidak usah takut. Lakukan saja karena ada Tuhan yang melengkapi saudara. Ada Tuhan yang melengkapi saudara. Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Waktu kita menyampaikan kasih Tuhan kepada dunia ini atau orang yang membutuhkannya ada Tuhan sama-sama dengan kita. hebat itu ada Tuhan. Tuhan yang merubah orang itu melalui kita. Dan jangan putus asa. Pastikan saudara ada di dalam map 200. Kau berharga di mata Tuhan. Kau mulia di mata Tuhan. Yang hilang kucari. Yang tersesat akan kubawa pulang. Dan yang luka akan kubalut. Yang sakit akan kukuatkan. pastikan ini terjadi di dalam hidup kita. Sebab jika kita melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Saudara kita kerjasama dengan Tuhan. Saudara kita kerjasama dengan Tuhan. Ada orang bertobat. Ada orang mengaku itu berarti kita sedang buat perkara yang luar biasa. Kita gak pernah mampu yang mampukan kita Tuhan Yesus. Kita gak pernah mampu yang mampukan kita Tuhan Yesus. Untuk itu saya mengatakan dalam hal melayani Tuhan tidak ada yang bisa sombong atau mengatakan saya lebih dari orang lain. Tidak. Di mata Tuhan kita sama. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan hidup kita siap menjadi berkat Indonesia dipenuhi kemuliaan Allah. Amin. Kita berdoa. Saudara saya mengucap syukur besok kita sama akan ikut talent is never enough. Saudara hadir, kita akan diberkati oleh Pak Tony Suardi. Talent is never enough. Ikut bersama-sama besok pagi biar kita semakin diberkati Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk kasih setia mu. Sucikan kuduskan kami. Urapi kami. Persiapkan kami. Kami tetap percaya. Kota Makasih, kota Jakarta, kota serpong membutuhkan Tuhan Yesus. Untuk itu pakai kami. Untuk melalui hidup kami. Orang lain bertemu dengan Tuhan Yesus. Sucikan kuduskan kami. Berkatikan. Amba mengucap syukur. Saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Dengan taat dan setia engkau menyenangkan hati Tuhan maka diberkatilah engkau. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Apa yang engkau buat dibuat Tuhan berhasil. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Dimana saja engkau berada engkau diberkati Tuhan. Anugerah Allah Bapak kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan berhasil. Terima kasih terima kasih. Terima kasih.